Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara Jadi pada video kali ini saya akan membuat konten tentang aksesoris mobil ya Dimana mobil saya yang menggunakan kunci biasa akan saya ubah supaya bisa menggunakan kelas ya Tapi disini bukan kelas biasa jadi disini menggunakan handphone ya Jadi sangat unik sekali dan tentu sangat canggih ya Jarang ada yang bisa memiliki mobil dimana kelasnya itu menggunakan handphone ya Jadi apa saja yang dibutuhkan saya akan ulas di video ini ya Secara lengkap termasuk juga nanti video pemasangannya dan juga video hasilnya ya Jadi tonton sampai selesai Jangan di skip Dan wajib tonton sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan lebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Macam Cara Serta jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman kalian semua Supaya kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara Oke mari kita lihat ya Jadi ini alatnya masih di dalam dus ya Dimana alat ini yang akan kita butuhkan Jika kita ingin mengubah kunci mobil kita menjadi kelas ya Mari kita buka Nah jadi seperti ini guys alatnya Jadi yang pertama tentu Yang harus kita butuhkan adalah Tombol start engine ya Atau engine start, engine stop Jika kita tidak menggunakan ini Maka tentu saja Apa namanya Fungsi dari Kailasnya tidak bisa berjalan Sebagaimana mestinya ya Kemudian Ada juga modul Dimana modul ini Selain untuk menghidupkan dan mematikan Mesin mobil Melalui wireless di handphone kita ya Disini juga terdapat modul Disini juga terdapat Sistem untuk Central lock ya Jadi kita bisa mengunci dan membuka kunci otomatis Melalui handphone kita juga ya Sangat banyak sekali fitur-fiturnya di Dalam modul ini Nanti saya juga akan jelaskan satu persatu ya Kemudian Beberapa Kabel yang Kita butuhkan juga ya Ini juga Apa namanya Speaker untuk Suara Beepnya Dan juga kabel otis Kemudian disini juga ada lengkap dengan Apa namanya Manual book ya Buku panduan instalasi Kemudian Kemudian juga tentu disini kita diberikan Serial number nya ya Serial number Dan juga wifi Setting nya ya Nama wifi Kemudian password nya Nah disini Saya akan Tutup ya Disini saya tidak akan tunjukkan Karena ini merupakan Salah satu fitur keamanan nya Jadi tidak boleh sembarangan orang yang tahu Karena di alat ini Apa namanya Menggunakan serial number sebagai Salah satu fitur keamanan nya ya Jadi disini juga Di masing masing produk nya itu Diberikan serial number yang berbeda Nah Dan Semua ini ya Semua ini Bisa kita dapatkan dalam satu paket Jadi kita tidak perlu beli terpisah Jadi sudah dalam bentuk satu paket Kalau misalkan Diantara teman-teman ada yang Menginginkan juga Bisa Belinya melalui saya ya Nanti Silahkan komentar Jika kalian berminat Akan saya berikan Nomor WA saya ya Untuk order nya Oke Jadi disini pada saat Pemasangan Saya memutuskan untuk Pemasang nya Di bengkel kepercayaan saya ya Sebenarnya bisa saja Saya juga mengikuti panduannya Cuman Daripada saya repot Kemudian ada resiko ya Nanti kalau kita misalkan Salah setting Mengakibatkan konslet ya Lebih baik Saya menggunakan jasa bengkel Yang sudah saya percayakan Nah Untuk alat ini akan saya bawa ke bengkel Dan tentu juga Video ini akan berlanjut Untuk Pemasangannya ya Stay tuned Oke disini juga Saya akan informasikan ya Sebelum saya Perangkat ke bengkel Jadi Jika kita ingin Mengubah Mobil kita Menggunakan Dan kelas wifi ya Yang harus Perlu kita praktikkan adalah Jenis kunci mobilnya ya Jenis kunci mobil standar Yang Jenis mobil Kita Jenis kunci mobil standar Di mobil kita itu Apakah menggunakan Immobilizer Atau tidak ya Seperti mobil saya ini Swift Dia menggunakan Immobilizer Terartinya Di dalam kunci standarnya ya Di dalam Di dalam kunci standarnya ini Terdapat sebuah Chip ya Jadi Ini kan kunci standarnya ya Ini Memang ada Tombol lock Dan unlock nya Tapi di dalam Alat Kunci standarnya ini ya Terdapat Chip ya Chip di mobilizer Nah Chip ini Difungsikan Untuk Fitur keamanan ya Jadi Kalau Misalkan Ada yang Berniat jahat Menduplikat kunci Dia tidak akan Tetap Dia tetap Tidak akan bisa Menghidupkan mobil Seperti itu guys Maka dari itu Sangat penting Kita perhatikan Mobil kita Standarnya itu Menggunakan Immobilizer Atau tidak ya Nah Jika Mobil kita Menggunakan Immobilizer Seperti mobil saya ini Maka tentu Kita harus bisa Mengakalinya ya Nanti Tombol start Engine stop nya itu Bisa kita pasang Di Di bagian dashboard Disini Ya Dan kemudian Kuncinya Harus tetap Menancap Disini Menancap Disini Kalau disini Tidak tertancap Kunci yang ada Mobilizer Maka mobilnya Tetap Tidak akan bisa Hidup Kemudian Jika kita Ingin Memasang Stop engine Itu langsung Disini ya Bisa saja Kita perlu Mengakalinya Dengan cara Pertama kita Membutuhkan Kunci Cadangan Kita bisa Buat Kunci cadangan Bagi yang Belum punya Kemudian Kunci cadangan itu Kita potong Jadi contohnya Seperti ini guys Nah Ini saya sudah Siapkan kunci cadangannya Nah Kunci cadangan ini Yang pertama Berfungsi untuk Memposisikan Mobil Ke ACC Memposisikan Mobil ke ACC Supaya Setir mobil ini Tidak terkunci Supaya Setir mobil ini Tidak terkunci Kemudian Nah Supaya Kunci ini Tidak kelihatan Jadi kita bisa Tutup Tapi sebelum Ditutup Ini dipotong Dulu guys ya Ini dipotong Dan Untuk Chip yang ada Di Kunci Chip immobilizer Yang ada di Kunci ini Kita bisa Buka Kemudian Dipasangkan Di dalam Sini Seperti itu Caranya Kemudian Nanti Kita bisa Apa namanya Pasang Di Bagian sini Tombol Start Engine Seperti itu Jadi sangat penting Kita perhatikan dulu Apakah Mobil kita Kuncinya Menggunakan Chip immobilizer Atau tidak Kemudian Jika tidak Menggunakan Chip immobilizer Tidak perlu Tidak perlu Cukup Kita bisa Langsung saja Pasang Tombol Start Engine Seperti itu Oke Jadi saya Contohkan Disini Disini Saya Akan Mencoba Menghidupkan Mobil Menggunakan Kunci Cadangannya Yang tidak Ada Chip Immobilizer Jadi Seperti ini Mari kita Coba Oke Masuk Kemudian Kita bisa ACC Dan Kita bisa On Tetapi Jika kita Hidupkan Maka Seperti itu Yang terjadi Mobil kita Tidak akan Bisa Hidup Karena Di dalam Kunci Ini Tidak ada Chip Immobilizer Jadi Kita Tetap Harus Membutuhkan Kunci Aslinya Yang ada Chip Immobilizer Seperti ini Jadi Harus Tetap Ada Harus Tetap Berada Di Sensor Chip Ini Di Lengkaran Ini Ada Sensor Chip Tapi Tanpa Kunci Yang ada Chip Immobilizer Mobil kita Tidak Akan Tetap Bisa Hidup Mari Kita Coba Seperti Hidup Terus Bisa Hidup Bisa improved Gita Bisa 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 nacional Bisa 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 Rik Ket Tidak T selamat menikmati 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 terkunci jadinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati fitur yang baru